Hai Hei guys Alitin Bedfarm kembali menyapa kali ini sekali lagi kita mau memberikan sesuatu pencerahan ya Kenapa kita sering menyampaikan tin on loa atau tin yang disambung dengan loa dimana batang bawahnya adalah loa dan atasnya adalah tin kita kupasih ini ya satu saja keunggulannya kenapa kita memilihnya atau menjadikannya loa sebagai RS unggulan bagi tin kita saksikan ini cabangnya ini ya tanpa obat tanpa oles ya dengan batang bawah loa ini kita lihat ini batang bawahnya loa sangat-sangat mudah untuk tumbuh cabang kita malah bingung untuk menguranginya ini ya ini kita bingung ini di bawah begini batangnya kita lihat cabang-cabangnya ini sambungan plastiknya kita belum lepas tapi cabangnya sudah gemberan dulnya kita lihat ke atas juga cabangnya ya lihat ya cabangnya ya ini baru satu pohon ini ya biar tidak dikata kita ngecap atau kita asal ngomong asal bicara kita coba lihat kita coba lihat RS luar di sebelahnya ini sebelahnya nah ini lihat ya cabangnya cabangnya sampai menusuk plastiknya ya bisa kita saksikan ya ini cabangnya dan sampai daunnya kita hilangkan kita potongi biar tidak patah karena saking suburnya dengan RS luar ya ya kita lihat tambah lagi ke sini ya makanya ya kita jangan sampai menghina RS luar ini keunggulannya RS luar kita lihat lagi yang pohon ketiga inilah ini tambah bagusnya ini kurang apa ini lu diatasnya cabangnya kayak begini ke bawah seperti ini lulu 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 seperti ini lulu 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 RS lowe itu begini ini keunggulannya banyak cabangnya ini lah lah bisa kita saksikan ya kita lihat utuh biar tidak dikira trik sulap lihat utuh kita mendekat ini bukan trik sulap silahkan kalau pesulap melah mau membongkar trik ini boleh cakep sekali kan pohonnya oke begitu saja ya terima kasih ya mudah-mudahan tidak menyesal atau tidak menyesal karena tidak tanam tin on loa karena tin on loa sangat-sangat saya unggulkan oke terima kasih salam alit infam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati